Di Aula Utama Istana Pilar Surga Jitiansing duduk di singgah sana perunggu, sementara Zibai dan Soehei berdiri dengan hormat di kedua sisi singgah sana. Daois Huanglong, beberapa tetua, master sekte dari berbagai sekte, dan lebih dari 30 ahli berdiri di kedua sisi Aula Utama. Semua orang berdiri dengan hormat dengan kepala menunduk dalam diam. Tidak ada yang berani berbicara atau membuat keributan. Tatapan Jitiansing menyapu kerumunan saat dia berbicara dengan suara tenang dan rendah, saya yakin semua orang memahami bahwa empat sekte di wilayah barat pasti akan bergegas ke gunung pilar surga setelah mendengar berita tersebut. Sekarang, mari kita bahas tindakan penanggulangannya. Saya harap semua orang dapat bertukar pikiran bersama. Saat suaranya turun, master sekte dan master sekte dari berbagai sekte saling memandang dan berbisik satu sama lain. Ketika semua orang menyerah, mereka sudah memperkirakan situasi ini dan menduga bahwa mereka akan bekerja sama dengan pilar gunung surga untuk melawan invasi empat sekte di wilayah barat. Oleh karena itu, semua orang tidak terkejut karena mereka sudah siap mental. Jitiansing bersandar disinggah sana dengan ekspresi acuh-ta'acuh sambil diam-diam menunggu semua orang membuat rencana. Faktanya, dia sudah membuat rencana dan persiapan yang sesuai, dan dia cukup percaya diri. Alasan mengapa dia mengatakan ini adalah untuk melihat reaksi berbagai sekte dan untuk memuji sikap semua orang. Sesaat kemudian, seorang master sekte dari sekte tertentu berdiri dan menangkupkan tangannya ke arah Jitiansing, senior Kenshin, bawahan ini bodoh dan tidak memiliki rencana cemerlang, namun saya memiliki hati yang tulus. Junior ini berpendapat bahwa kapal terbang dan ratusan elit dari tiga sekte dan enam sekolah harus tetap berada di luar formasi dan membentuk formasi pertempuran untuk menghadapi empat sekte di wilayah barat. Jika empat sekte di wilayah barat berani menyerang, kami akan bergabung untuk menyerang dan memberikan pukulan telak kepada mereka. Pidato orang ini mendapat persetujuan dari beberapa master dan pelindung sekte. Semua orang mengangguk setuju dan menyatakan kepada Jitiansing bahwa mereka bersedia menyerang dan menerobos garis musuh untuk melindungi pilar gunung surga. Master sekte pencari surga ragu-ragu sejenak sebelum dia berdiri dan menangkupkan tangannya, Senior Kenshin, bawahan ini menganggap ini tidak pantas dan perlu didiskusikan lagi. Meski kami sudah pasrah dan rela mengabdi pada pilar gunung surga, meski harus mengorbankan nyawa. Namun, kita tidak perlu melakukan pengorbanan yang tidak perlu. Pertarungan langsung sangat merugikan kami. Bawahan ini berpikir bahwa kita bisa berpura-pura menyerang pegunungan pilar surga, dan ketika empat sekte barat melancarkan serangan mereka, kita kemudian dapat melancarkan serangan mendadak. Mata banyak ahli berbinar ketika mendengar ini. Mereka semua merasa hal ini mungkin dilakukan. Semua orang memandang Jitian Sing dengan penuh harap, menunggunya mengambil keputusan. Jitian Sing tidak mengungkapkan pendapatnya. Dia memandang Tang Zanlong dengan tenang dan bertanya, Tang Zanlong, apakah kamu punya ide atau rencana? Mata semua orang terfokus pada Tang Zanlong. Mereka diam-diam mengkhawatirkannya. Semua orang mengerti bahwa ini adalah ujian yang diberikan kepadanya oleh Lord Kenshin. Itu juga merupakan kesempatan pertamanya untuk menebus dirinya setelah menyerah. Tang Zanlong hendak mengatakan bahwa dia bersumpah setia kepada Gunung Tianshu dan bersedia menyerang dan menerobos garis musuh. Namun, dia tiba-tiba teringat pengingat Huanglong Daois dan segera menutup mulutnya. Dia menundukkan kepalanya dalam diam. Setelah merenung sejenak, dia akhirnya mengerti maksud Jitian Sing. Karena itu, dia mengambil dua langkah ke depan, menangkupkan tangannya dan memberi hormat, sambil berkata, Zanlong adalah orang yang lamban dan tidak punya rencana bagus. Aku hanya bersedia mendengarkan perintah Lord Kenshin. Namun, Zanlong dengan berani berspekulasi bahwa niat senior bukanlah untuk menghancurkan empat sekte barat, tetapi untuk menaklukkan mereka. Jika kedua belah pihak bertempur, pasti akan ada korban jiwa dan kerugian, yang akan merugikan perkembangan pilar pegunungan surga dan kita di masa depan. Bahkan jika kita menghancurkan empat sekte barat, itu akan sia-sia. Kami masih perlu mengirimkan orang untuk menjaga lusinan pembuluh darah spiritual. Jika kita dapat menaklukkan mereka tanpa menumpahkan darah, kita dapat memulihkan struktur sembilan sekte dan delapan belas faksi, dan kemudian memulihkan susunan seratus delapan puncak, yang akan mendorong pengembangan pegunungan pilar surga. Nada suara Tang Zanlong serius. Dia berbicara tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Kata-katanya jelas dan logis. Ketika para ahli mendengar ini, mereka tiba-tiba menyadari dan mendapatkan pencerahan, dan mereka mengangguk setuju. Ji Tianxing masih tenang dan tenang. Dia terus bertanya, Kalau begitu, menurut pendapat Anda, bagaimana kita bisa menaklukkan empat sekte barat tanpa menumpahkan darah? Tang Zanlong ragu-ragu sejenak sebelum dia berbicara, bawahan ini percaya bahwa Tuhan sudah memiliki rencana dan strategi dalam pikirannya. Namun, karena Tuhan bertanya, bawahan ini hanya bisa menjawab dengan jujur. Cara menundukkan empat sekte barat sama dengan cara menundukkan tiga sekte dan enam fraksi. Murid biasa dan elit tidak perlu diganggu. Hanya para pemimpin dan pakar dari berbagai sekte yang diizinkan masuk. Dengan kekuatan ilahi Tuhan, Anda dapat dengan mudah menaklukkan para pemimpin berbagai sekte dan membuat mereka rela menyerah. Setelah mendengar ini, mata Ji Tianxing bersinar dengan sentuhan kepuasan. Dia mengangguk dan berkata, Ide Anda bagus. Itu persis seperti yang saya inginkan. Setelah menerima penegasan Ji Tianxing, Tang Zanlong segera merasa lega dan menghela nafas lega. Dia sedikit bersemangat dan tahu bahwa dia telah membuat taruhan yang tepat. Dia sangat memahami maksud Kenshin. Para ahli dari berbagai sekte diam-diam merasa senang dan menantikan pertunjukan bagus berikutnya. Bagaimanapun, begitulah cara mereka ditundukkan. Mereka ingin melihat bagaimana reaksi para ahli dari empat sekte barat ketika mereka melihat Lord Kenshin. Tidak lama kemudian, pertahanan pilar pegunungan surga selesai. Kapal terbang dan ratusan murid dari tiga sekte dan enam faksi memasuki pegunungan pilar surga dan menetap di beberapa halaman. Banyak ahli yang tinggal di aula konferensi, menunggu pesanan dan pengiriman kapan saja. Formasi kubah surgawi masih beroperasi, mempertahankan keadaannya yang tidak terlihat dan melindungi seluruh pilar pegunungan surga. Di permukaan, pilar pegunungan surga tampak tenang seperti biasanya, seolah-olah tidak mengalami perang dan pembunuhan apapun. Semua orang menunggu dengan sabar. Sehari berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, matahari baru saja terbit. Di langit barat, ada aliran cahaya berwarna-warni, seperti awan, terbang di atasnya. Dalam aliran cahaya yang membentang sejauh 10 mil, terdapat total 12 kapal terbang dengan berbagai bentuk. Empat kapal terbang pertama yang terbang di atasnya memiliki panjang ratusan kaki, seperti kapal perang besar. Bentuk kapal perang itu sangat indah dan indah, memancarkan fluktuasi kekuatan Dharma yang agung, menunjukkan aura yang agung. Keempat kapal perang ini diukir dengan lambang sekte dan digantung dengan bendera sekte. Mereka adalah sekte tanpa batas, sekte bango terbang, sekte awan merah, dan sekte ekstrim ungu. Mengikuti di belakang empat kapal perang itu ada delapan kapal terbang kecil. Namun, kapal terbang ini lincah dan lincah, serta memiliki kekuatan tempur yang lumayan. Setiap kapal terbang bersinar dengan cahaya spiritual, dengan bendera sekte yang berbeda berkibar. Hanya dalam beberapa lusin napas, 12 kapal perang dan kapal terbang-terbang dari Cakrawala ke sekitar pegunungan Pilar Surga dan berhenti 10 mil ke barat. Kapal perang emas sekte tanpa batas adalah yang paling megah. Sebagai pemimpin dari empat sekte dan delapan fraksi, secara alami ia berada di depan. Kapal perang dari tiga sekte lainnya mengikuti di belakang. Kedelapan kapal terbang tersebut juga berada di belakang kapal perang, menunggu perintah dan kiriman kapan saja. Astaga! 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 Cahaya warna-warni menyala, dan lebih dari 30 ahli terbang keluar dari kapal perang dan kapal terbang dan berkumpul di langit. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya berjubah putih dengan wajah pucat, memancarkan aura suram. 1902. Niwya berdiri di langit dengan ekspresi acuh-ta'acuh sambil memegang seruling giyok hijau di tangannya. Angin dingin bertiup dan mengacak-acak rambut putih panjangnya, membuatnya tampak semakin dingin dan sunyi. 11 master sekte dan master sekte mengelilinginya. Lebih dari 20 pelindung dan tetua juga berkumpul di sekelilingnya. Semua orang melihat ke bawah ke puncak pegunungan pilar surga. Wajah mereka dipenuhi keraguan saat mereka mencari-cari dengan mata tajam. Hei! Bukankah tiga sekte dari timur menyerang? Aneh! Di mana tiga sekte dan enam sekolah? Mengapa saya tidak dapat melihat siapapun? Apa yang sedang dilakukan Tang Zanlong? Sudahkah tiga sekte dan enam sekolah menaklukkan gunung pilar langit? Semua ahli dipenuhi keraguan saat mereka saling berbisik. Niwuya tidak berkata apa-apa. Dia diam-diam melepaskan divine sense-nya untuk memeriksa sekeliling. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang aneh dan matanya menjadi suram. Dia mengangkat tangan kirinya dan meninju telapak tangan besar berwarna lima ke arah puncak pegunungan pilar surga. Telapak tangan raksasa lima warna itu terbang di tengah jalan dan terhalang oleh lapisan perisai tak terlihat. Bang! Dengan ledakan teredam yang memekatkan telinga, telapak tangan raksasa lima warna itu roboh di tempat dan meledak menjadi pecahan cahaya yang menutupi langit dan menutupi bumi. Di langit yang awalnya kosong, penghalang cahaya dengan radius beberapa ratus mil muncul dari udara tipis, menyelimuti seluruh pilar pegunungan surga. Melihat adegan ini, semua ahli mengungkapkan ekspresi keheranan, dan gelombang diskusi riu lainnya pun terjadi. Apakah itu arrai perlindungan gunung? Sejak kapan Sky Pilar Mountain memiliki arrai perlindungan gunung? Itu aneh. Saya mendengar bahwa arrai perlindungan gunung di gunung pilar langit ditutup ratusan tahun yang lalu. Dikatakan bahwa Kenshin menyiapkan Sky Dome Arrai. Ia dapat melindungi Sky Pilar Mountain selama ribuan tahun dan sangat kuat. Bagaimana bisa diaktifkan kembali setelah ratusan tahun? Siapa yang memiliki kemampuan untuk mengaktifkannya kembali? Beberapa orang telah mendengar tentang sejarah susunan kubah langit dan mengetahui bahwa susunan ilahi sangatlah kuat. Beberapa ahli tidak mengetahui tentang legenda ribuan tahun yang lalu dan tidak menganggap serius susunannya. Di sisi lain, Ni Uya dan para pemimpin sekte lainnya tahu betapa kuatnya formasi kubah surgawi. Wajah mereka langsung menjadi gelap. Master sekte burung bango terbang mengerutkan kening dan menyelidiki. Master sekte Uya, jika gunung pilar langit dapat mengaktifkan formasi kubah langit, mereka pasti sudah melakukannya ratusan tahun yang lalu. Mengapa menunggu sampai sekarang? Jadi menurutku itu mungkin ulah tiga sekte besar dari timur. Master sekte awan merah meliriknya dan berkata dengan tidak percaya, maksudmu tiga sekte timur telah menduduki pilar pegunungan surga. Master sekte ungu ekstrim menganggupkan kepalanya dengan ekspresi serius dan berkata, sangat mungkin. Saat kami menerima kabar tersebut, tiga sekte timur telah pindah. Melihat waktu, mereka seharusnya sudah mencapai pegunungan pilar surga kemarin. Mungkin mereka akan menembus pegunungan pilar surga dalam beberapa jam. Mendengar ini, pemimpin dan pelindung sekte semuanya menunjukkan ekspresi kemarahan yang benar. Lalu apa yang kita tunggu? Manfaatkan kesempatan ini untuk menerobos formasi pelindung gunung dan merebut pilar pegunungan surga. Tiga sekte timur sangat tercelah. Mereka benar-benar merampas pilar pegunungan surga di hadapan kita. Ini seperti merampas makanan dari mulut harimau. Kita tidak bisa membiarkan mereka mendapatkan pijakan. Kita harus segera menyerang. Pasukan empat sekte dan delapan sekolah baru saja tiba. Semangat kita berada pada puncaknya. Sekarang adalah waktu terbaik untuk menyerang. Pendapat dan pemikiran setiap orang ternyata konsisten. Niwya mengangkat tangannya dan menenangkan semua orang. Dia memegang seruling giyok di tangan kanannya dan menunjuk ke puncak pegunungan pilar surga. Dia memerintahkan dengan nada bermartabat, murid dari empat sekte dan delapan sekolah, dengarkan perintahku. Segera bentuk formasi pertempuran dan bergabunglah untuk menyerang formasi pelindung gunung. Siapapun yang bisa menjadi orang pertama yang masuk akan diberi hadiah puluhan juta sumber daya. Semua pemimpin sekte dan pemimpin sekte menangkupkan tangan mereka untuk memberi hormat dan segera meneruskan perintah tersebut. Segera, kedua belas kapal perang membentuk formasi pertempuran di langit. Setiap kapal perang melebarkan sepasang sayapnya dan bersinar terang, melepaskan kekuatan formasi arrai yang kuat. Ratusan master dan murid elit terbang keluar dari kapal perang dan dengan cepat membentuk formasi pertempuran. Mengikuti perintah Niwuya, seribu lima ratus murid elit bergabung untuk merapal mantra rahasia, merapal mantra yang menutupi langit dan menutupi bumi, mengalir ke gunung pilar langit. Langit penuh cahaya pedang dan bayangan pedang. Segala jenis pilar cahaya es dan api melesat seperti hujan anak panah, meledak dengan kekuatan penghancur. Boom, 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 boom. Lebih dari seribu orang bergabung untuk melepaskan mantra dan terus-menerus membombardir formasi pelindung gunung, menciptakan suara yang menggemparkan bumi. Perisai cahaya lima warna yang besar segera terguncang oleh pemboman tersebut. Cahaya berkedip-kedip dan lapisan riak menyebar. Gelombang kejut yang dahsyat berubah menjadi semburan lima warna yang menyebar ke segala arah dan menyapu langit sejauh ratusan mil. Serangan dahsyat seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Itu sangat spektakuler hingga ekstrim. Banyak pemimpin sekte, pemimpin sekte, dan sesepuh terpesona oleh pemandangan itu, hati mereka melonjak karena kegembiraan. Dua belas sekte besar kami telah bergabung dan mengumpulkan lebih dari seribu lima ratus murid elit. Kami benar-benar tak terkalahkan. Itu benar, kami telah merencanakan ini dengan matang sejak lama. Pilar pegunungan surga harus menjadi milik kita. Tiga sekte dari timur bukanlah apa-apa. Setelah kita menghancurkan formasi pelindung gunung, kita dapat membunuh jalan kita menuju pegunungan pilar surga dan menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Pemimpin sekte, penjaga, dan tetua, jangan bermalas-malasan. Mari bergabung untuk menyerang formasi pelindung gunung dan mencoba untuk membunuh jalan kita menuju pegunungan pilar surga sesegera mungkin. Segera, lebih dari 30 pembangkit tenaga listrik di tahap kesengsaraan bergabung untuk melepaskan mantra penghancur dan melancarkan serangan sengit terhadap formasi pelindung gunung. Bayangan cahaya warna-warni dari mantra terus tersebar di puncak gunung, menerangi langit sejauh ratusan mil. Suara yang memekakan telinga itu seperti petir, bergema tanpa henti di langit. Kecuali Niwya, semua orang menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melepaskan mantra secara sembarangan. Namun, perisai cahaya lima warna yang besar itu bergetar selama seperempat jam, tetapi tidak pecah. Tidak peduli seberapa kuat mantra-nya, perisai cahaya lima warna dapat menyerap kekuatan mantra dan mengirimkannya ke langit dan bumi, dengan cepat melautkannya. Serangan yang menggemparkan bumi berlanjut selama setengah jam penuh tanpa henti. Bahkan tidak ada celah pada perisai cahaya lima warna. Itu masih aman dan sehat. Ekspresi para pemimpin sekte dan tetua dari berbagai sekte berangsur-angsur menjadi serius, dan darah panas di dada mereka berangsur-angsur menjadi dingin. Mereka akhirnya menyadari bahwa kekuatan pertahanan perisai cahaya lima warna jauh di luar imajinasi mereka. Ekspresi Niwya juga menjadi lebih serius. Dia bergumam dengan suara dingin, ini memang arai surgawi yang asli. Layak menjadi arai ilahi yang dibuat oleh Kenshin sendiri. Dia melambaikan lengan bajunya dan memerintahkan serangan itu dihentikan. Murid dari empat sekte dan delapan fraksi segera berhenti menyerang dan istirahat. Serangan terhadap lebih dari seribu lima ratus orang tiba-tiba berhenti. Langit yang penuh mantra juga perlahan menghilang. Wajah murid yang tak terhitung jumlahnya pucat dan nafas mereka lemah. Mereka buru-buru mengeluarkan ramuan dan mengkonsumsinya untuk memulihkan kekuatan Dharma mereka. Niwya memegang seruling giok dan terbang ke perisai cahaya lima warna. Dia mengucapkan mantra dengan ekspresi serius, melambaikan seruling giok untuk melepaskan bayangan cahaya. Potong bintang. Dia akhirnya bergerak sendiri. Terlebih lagi, teknik rahasia yang dia gunakan berasal dari ajaran Dewa Pedang. 1903. Desir, desir, desir. Biking melambaikan seruling gioknya dan menembakkan ratusan berkas cahaya yang membentuk segel misterius. Setelah dua tarikan napas, segelnya selesai. Itu tampak seperti jimat emas yang sangat besar. Ketika segel melepaskan kekuatan tak terlihat, titik cahaya perak jatuh dari langit dan berkumpul di jimat itu. Itulah kekuatan bintang yang diserap oleh segel tersebut. Segera, jimat itu menjadi perak dan kuat. Memotong. Niwya berteriak dingin sambil membentuk segel dengan tangan kirinya dan melambaikan seruling gioknya dengan tangan kanannya. Jimat perak setinggi 30 meter itu langsung berubah menjadi pedang perak sepanjang 30 meter dan menebas dengan kejam ke arah Grand Array penjaga gunung. Cahaya pedang berbintang yang begitu kuat dan menakutkan membuat penonton bersorak. Banyak murid yang tampak menyembah di wajah mereka. Kabum. Pada saat berikutnya, cahaya pedang berbintang besar jatuh dari langit dan menebas perisai cahaya lima warna. Terdengar suara menggelegar. Tiba-tiba, cahaya pedang berbintang pecah menjadi cahaya perak dan menyebar ke segala arah. Energi dahsyat itu meledak, seperti gelombang udara berwarna perak yang menyapu langit. Perisai cahaya warna-warni bergetar hebat beberapa kali, dan retakan sepanjang tiga kaki muncul di perisai, membentuk celah sempit. Saat cahaya menyilaukan menghilang, celahnya tidak menutup. Melihat ini, bibir Niwya membentuk senyuman puas. Pemimpin sekte, leluhur, penjaga, dan tetua di belakangnya juga tersenyum dan bersorak serempak. Adapun seribu murid elit, mereka mengangkat tangan dan berteriak dengan semangat. Master Sekte Wuyah Perkasa, dia menghancurkan susunan pelindung dan pilar gunung surga hancur. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli Marsial Sein, kekuatan pedang ini sebenarnya sangat kuat. Jadi bagaimana jika formasi pelindung besar pegunungan pilar surga sangat kuat? Itu tidak bisa menghentikan pedang Sekte Master Wuyah. Ironis sekali, formasi kubah surgawi yang secara pribadi dibuat oleh dewa pedang sebenarnya dipatahkan oleh kahlian utamanya sendiri, tebasan bintang. Apa yang kamu tunggu? Ayo masuk dan hancurkan tiga Sekte Timur. Maka, gunung pilar surga akan menjadi milik kita. Niwuyah mengetahui dengan jelas bahwa dia belum benar-benar menghancurkan formasi surgawi. Dia hanya menciptakan celah sementara. Setelah beberapa saat, celah tersebut akan menutup secara otomatis. Oleh karena itu, dia bergegas menuju celah tersebut tanpa ragu-ragu. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan masuk. Master Sekte dan pemimpin Sekte segera mengikutinya. Mereka semua menggunakan teknik rahasia untuk mengecilkan tubuh mereka dan melewati celah menuju susunan pelindung. Kemudian, lebih dari 20 penjaga dan tetua memasuki celah itu satu per satu. Setelah lebih dari 30 ahli masuk, para murid elit dari berbagai sekte juga terbang menuju celah tersebut. Namun, sebelum mereka sempat mendekat, jarak tersebut tertutup dengan cepat. Lebih dari seribu murid elit diblokir di luar barisan. Mereka hanya bisa kembali ke kapal perang dan kapal terbang. Niwuya sudah menduga hasil ini, jadi dia tidak terkejut sama sekali. Dia memerintahkan Master Sekte dan kepala sekolah, katakan pada murid-murid untuk menunggu di luar formasi dan bersiap menyerang kapan saja. Mari kita pergi ke pegunungan pilar surga untuk melihat apa yang terjadi. Master Sekte dan pemimpin Sekte buru-buru memberikan perintah tersebut. Dalam sekejap, Niwuya memimpin lebih dari 30 ahli dan mendarat di tempat suci tau. Semua orang mengeluarkan senjatanya dan melihat sekeliling dengan waspada. Mereka siap menyerang kapan saja. Ketika semua orang sampai di kaki prasasti pedang, cahaya menyelaukan tiba-tiba muncul di ruang terbuka seribu kaki di depan mereka. Aduh! Dengan kilatan cahaya warna-warni, lebih dari 20 sosok dengan bentuk berbeda muncul di tempat suci tau. Perubahan mendadak ini mengejutkan para ahli dari 4 sekte dan 8 sekolah. Mereka berhenti dan mengarahkan senjatanya ke arah pendatang baru. Saraf mereka tegang. Niwuya juga mengerutkan kening. Dia menatap tajam ke arah kerumunan dan melihat banyak wajah yang dikenalnya. Daois Huanglong, Tang Zanlong, master sekte dan pemimpin sekte dari 3 sekte dan 6 sekolah, dan lebih dari 20 penjaga dan tetua. Melihat ini, jantung Niwuya berdetak kencang, dan alisnya berkerut. Mengapa orang-orang di gunung pilar surga memiliki 3 sekte dan 6 sekolah? Sekitar 30 ahli di belakangnya juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan menyadari bahwa situasinya tidak baik. Itu tidak benar. Bukankah 3 sekte dan 6 sekolah menempati gunung pilar surga? Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah pilar gunung surga telah menyerah kepada Tang Zanlong? Tidak. Lihat pemuda berjubah putih itu. Tampaknya dialah pemimpinnya. Taoise Huanglong dan Tang Zanlong berdiri di belakangnya. Siapa dia? Selama seseorang tidak bodoh, mereka akan tahu ada sesuatu yang salah. Perhatian banyak orang terfokus pada Ji Tianxing. Mereka menilai dia dengan kebingungan. Niwuya dan Master Sekte lainnya juga menatap Ji Tianxing dengan mata tajam, menilai dia. Melihat wajah Ji Tianxing dengan jelas, wajah Niwuya dan Master Sekte lainnya berubah drastis, dan tubuh mereka menegang di tempat. Mata semua orang terbuka lebar. Ekspresi dan mata mereka penuh ketakutan. Seolah-olah mereka telah melihat hal yang paling mengerikan dan sulit dipercaya. Para kepala sekolah tertinggi dan kepala sekolah tertinggi, khususnya, dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Tubuh mereka gemetar tak terkendali. Setelah beberapa lama, semua orang kembali sadar, dan mereka semua mengeluarkan raungan pelan. Mengapa pemuda berjubah putih ini sangat mirip dengan orang itu? Tidak mungkin dia. Dia telah mati selama ribuan tahun. Dia tidak bisa dibangkitkan. Bagaimana bisa ada orang serupa di dunia ini? Tidak hanya penampilannya yang sama, tapi mata dan temperamennya juga sama. Tidak mungkin dia. Tidak mungkin dia. Niwuya dan Master Sekte dan Master Sekte pernah melihat wajah Kenshin di masa lalu. Mereka memiliki kesan mendalam terhadap kekuatan Kenshin dan tidak akan pernah melupakannya. Bahkan setelah ribuan tahun, ingatan dilubuk jiwa mereka yang terdalam tidak akan kabur. Sekarang setelah mereka melihat Dewa Pedang datang secara langsung, hati semua orang terangkat, dan mereka merasakan rasa hormat dari lubuk jiwa mereka. Pada saat ini, Huang Long dan Tang Zan Long membuka mulut mereka secara bersamaan. Suara mereka dingin dan bermartabat. Beraninya kamu memberontak. Yang mulia, Dewa Pedang, ada di sini secara langsung. Mengapa kamu tidak berlutut dan meminta maaf? Suara mereka bercampur dengan kekuatan jiwa yang mengejutkan, dan itu mengguncang jiwa banyak ahli hingga gemetar, menyebabkan mereka merasa lebih ketakutan dan tidak nyaman. Baru sekarang para penjaga dan tetua yang tidak menyadarinya tiba-tiba menyadari. Jadi pemuda berjubah putih itu adalah Dewa Pedang legendaris. Tidak. Bukankah Kenshin sudah mati ribuan tahun yang lalu? Bagaimana dia bisa hidup sekarang? Bagaimana dia bisa tampil di depan semua orang hidup-hidup? Banyak penjaga dan tetua yang sadar dan memiliki pemikiran yang sama di benak mereka. Kebingungan, kegelisahan, kekhawatiran, dan kekaguman memenuhi hati para ahli dengan segala macam emosi. Saat ini, Niwuya menatap Jitiansing dan bertanya dengan suara yang dalam, Wah, siapa kamu? Mengapa kamu berpura-pura menjadi Kenshin? Daois Huanglong dan Tang Zanlong mengerutkan kening dan mencibir. Berpura-pura, Niwuya, imajinasi mu kaya. Sayang sekali kamu buta. Hari ini, kamu akan mati di sini. 1904. Reaksi penonton membuat wajah Niwuya semakin muram. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura pembunuh. Tertawa, apakah itu lucu? Mungkinkah kamu berpikir bahwa dengan menemukan seseorang yang mirip dengan Dewa Pedang, kamu dapat mengintimidasiku dan menyelamatkan pilar pegunungan surga dari bahaya? Jika iya, berarti Anda terlalu naif. Niwuya mencengkeram seruling gioknya erat-erat dan berkata dengan dingin. Aura pembunuh yang tak terlihat menyebar dan mencakup radius 10 mil. Jitiansing memandangnya dengan acu-ta'acu dan berkata perlahan, tahukah Anda mengapa saya membuka celah di barisan dan mengizinkan Anda masuk? Niwuya mengerutkan kening dan mencibir, haha, akulah yang memecahkan susunannya, dan kamu bilang kamu membukanya. Bocah, jangan main-main di depan kursi ini. Sebentar lagi, kursi ini akan membuatmu berlutut dan memohon ampun, menjalani hidup yang lebih buruk dari kematian. Jitiansing mengerutkan kening dan matanya menjadi lebih dingin. Dia berkata dengan suara rendah, tadinya aku akan memberimu kesempatan untuk berlutut dan mengakui kesalahanmu, dan mungkin aku akan mengampuni nyawamu. Tapi sekarang sepertinya Anda tidak ingin memanfaatkan kesempatan ini. Haha, Niwuya menoleh ke belakang dan tertawa. Rambut putihnya menari-nari tertiup angin, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura pembunuh. Wah, kamu terlalu pandai berpura-pura. Apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah Kenshin? Apakah menurutmu aku sebodoh Tang Zanlong? Apakah kamu benar-benar mengira aku seorang Kenshin? Sekarang aku akan memberimu satu kesempatan. Berlutut dan serahkan padaku, dan aku akan mengampuni nyawamu. Jitiansing bisa melihat sikapnya. Mungkin dia tidak mempercayainya, atau dia tidak ingin mempercayainya, dan dia tidak ingin melepaskan rencananya untuk mengambil alih Skypillar Mountain. Dia tidak ingin membuang kata-kata lagi dengan Niwuya. Matanya berkilat kasihan, dan dia berkata dengan suara rendah, bodoh yang keras kepala. Saat dia berbicara, dia perlahan mengangkat tangan kanannya dan membentuk mantra dengan kelima jarinya. Dia mengirimkan beberapa sinar cahaya kemasan ke bidang Tao. Tiba-tiba, arrai surgawi dipercepat dan kekuatannya ditingkatkan hingga batasnya. Kekuatan langit dan bumi yang besar dan tak terlihat turun dari langit dan menekan Niwuya dan 30 ahli. Ledakan Setelah ledakan yang menghancurkan bumi, lebih dari 30 pembangkit tenaga listrik tiba-tiba mengalami pukulan hebat, dan semuanya berlutut di tanah. Tanah dihancurkan oleh kerumunan, menyebabkan debu beterbangan ke udara. Seluruh puncak gunung bergetar. Lutut semua penggarap yang melewati kesengsaraan hancur, dan darah merah tua menyembur keluar dari mereka. Mulut dan hidung mereka juga mengeluarkan darah. Wajah mereka sepucat kertas, dan mereka menundukkan kepala. Tidak ada seorang pun di bawah alam Marsial Sein yang dapat menahan penindasan arrai surgawi. Wajah semua orang penuh ketakutan, dan mata mereka penuh ketakutan. Bahkan yang terkuat di antara mereka, Niwuya, berlutut dengan satu kaki, darah menetes dari mulut dan hidungnya. Namun, dia memegang seruling giyok di tangan kanannya dan memasukkannya ke lantai batu. Dia mencoba yang terbaik untuk menopang tubuhnya dan tidak berlutut. Jitiansing menata para pemimpin, tetua, pelindung, dan berkata tanpa ekspresi, selain Niwuya, saya akan memberi Anda dua pilihan. Dia mengeram dan melepaskan tekanan sakral dan kuat. Seperti angin yang tak terlihat, angin itu menyapu kerumunan. Semua ahli yang diselimuti oleh tekanannya tidak bisa menahan gemetar ketakutan. Mereka merasakan rasa hormat dari lubuk jiwa mereka. Ekspresi ketiga puluh ahli berubah secara dramatis. Beberapa orang menundukkan kepala karena ketakutan. Beberapa memandang teman mereka dengan cemas dan saling berbisik. Tapi kebanyakan dari mereka melihat ke arah Niwuya untuk melihat bagaimana reaksinya. Pada saat ini, Niwuya perlahan mengangkat lengan bajunya dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia menjalankan kekuatan sihirnya dan berdiri. Dia menatap Jitiansing dengan mata tajam dan bertanya dengan suara rendah, Nak, siapa kamu? Jitiansing mengabaikannya dan terus mengendalikan arai surgawi untuk melepaskan kekuatan penindasan yang kuat. Taoise Huanglong memandang Niwuya dengan kasihan dan berteriak dengan marah. Niwuya, kamu tidak ada harapan. Sizun penubelas kasihan dan awalnya ingin mengampuni hidup anda dan memberi anda kesempatan untuk menebus diri anda melalui pelayanan yang berjasa. Tapi anda merusak kesempatan itu dengan tangan anda sendiri dan mendorong diri anda sendiri ke dalam jurang kematian. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Bunuh dirimu untuk menebus dosa-dosamu. Nada serius Tao Huanglong sepertinya tidak palsu. Tubuh Niwuya bergetar dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Apakah dia benar-benar? Kenshin, itu tidak mungkin. Itu konyol. Aku tidak akan percaya bahkan jika aku mati. Kamu ingin aku bunuh diri? Bermimpilah. Niwuya mengangkat tangan kanannya dan melambaikan seruling diok hijau. Dua sinar cahaya spiritual lima warna ditembakkan ke arah Jitiansing. Kedua sinar cahaya spiritual membentuk pedang cahaya yang besar. Dengan kekuatan untuk menembus segalanya, ia tiba di depan Jitiansing dalam sekejap. Ekspresi Taoise Huanglong dan Tang Zanlong berubah dan mereka akan menghentikannya. Jitiansing, sebaliknya, mengambil satu langkah ke depan dan menggunakan tubuhnya untuk bertabrakan dengan dua lampu pedang. Ekspresinya acuh tak acuh. Dia mengabaikan kekuatan dua sinar cahaya pedang dan menunjukkan kepercayaan dirinya yang tak tertandingi. Adegan ini menyebabkan semua orang yang hadir melebarkan mata dan memperlihatkan ekspresi terkejut. Bahkan Taoise Huanglong dan Tang Zanlong tidak percaya bahwa Jitiansing akan menerima serangan dari seorang petapa bela diri. Itu gila. Bang, bang. Dua suara teredam meledak pada saat bersamaan. Dua sinar cahaya pedang lima warna menghantam Jitiansing dengan tepat. Namun tubuhnya menjadi tembus cahaya, seolah-olah telah menyatu dengan langit dan bumi. Bahkan auranya menjadi ilusi. Kedua lampu pedang itu runtuh di tempat, meledak menjadi pecahan yang memenuhi langit dan memercik ke segala arah. Tapi dia tidak terluka sama sekali. Dia bahkan tidak mundur setengah langkah. Semua orang tercengang. Mereka benar-benar tercengang. Ahli yang tak terhitung jumlahnya melebarkan mata dan membuka mulut, berseru tak percaya. Bahkan Niwia tertegun sejenak dan matanya membelalak ngeri. Pada saat yang sama, Jitiansing menjepit jarinya dan menggambar busur emas di udara untuk membentuk segel misterius. Niwia, potongan bintang yang kamu pelajari dariku hanyalah puncak gunung es. Sekarang, saya akan menunjukkan kepada Anda apa itu star chute yang sebenarnya. Saat suaranya menghilang, star cell besar telah terbentuk. Segera, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melintas di langit dan berubah menjadi cahaya bintang perak yang menyelaukan, mengalir ke segelnya. Bahkan telapak tangan Jitiansing melonjak dengan api ilahi berbintang dan menyelimuti segelnya. Pada saat berikutnya, segel besar itu mengembun menjadi pedang bintang besar yang panjangnya ratusan kaki. Dengan kekuatan tak berujung, ia menebas ke arah Niwia. Dari saat Jitiansing merapal mantra hingga pedang bintang ditebas, itu hanya sekejap mata. Dia 10 kali lebih cepat dari Niwia. Yang lebih menakutkan adalah dia bisa menarik kekuatan bintang-bintang dan membuatnya jatuh seperti meteor. Ini adalah kekuatan Dewa Perang. 1905. Langkah Niwia yang paling membanggakan adalah Star Slash. Itu adalah keterampilan rahasia yang diajarkan Kenshin padanya, dan kekuatannya sangat menakutkan. Merupakan kehormatan terbesarnya bisa menerima ajaran dan bimbingan Dewa Pedang. Sekarang, Jitiansing juga menggunakan skill rahasianya, Star Chute. Gerakannya sehalus air mengalir, dan keahliannya dalam ilmu pedang luar biasa. Niwia tercengang. Seolah-olah dia kembali ke 1500 tahun yang lalu, ketika dia melihat Kenshin menggunakan skill itu dengan matanya sendiri. Pada saat itu, dia bahkan percaya bahwa Jitiansing adalah Kenshin. Tapi sudah terlambat. Kabum! Dengan ledakan yang memekakan telinga, Steriswot menghantam Niwia. Cahaya bintang meledak, menutupi langit, dan debu beterbangan di udara. Seluruh puncak pegunungan pilar surga bergetar hebat puluhan kali. Bahkan tanah yang sangat kokoh pun terbelah oleh pedang berbintang, meninggalkan selokan sepanjang seribu kaki. Bumi berguncang, dan gunung-gunung berguncang. Untungnya, pedang tersebut hanya menyebabkan sedikit kerusakan di aula pelatihan. Jika menghantam sebuah kota, kota dalam radius 100 mil akan langsung hancur dan berubah menjadi reruntuhan. Setelah sekian lama, suara keras di langit berhenti, dan cahaya bintang yang menyelaukan perlahan menghilang. Baru pada saat itulah penonton melihat situasinya dengan jelas. Dua pemimpin sekte dan pemimpin sekte yang paling dekat dengan Niwia semuanya terkena dampak gempa susulan dari tebasan bintang. Keempat ahli tahap kesengsaraan dipotong-potong di tempat. Bahkan jiwa ilahi mereka pun hancur. Mereka mati total. 30 ahli yang tersisa juga dikirim terbang, tergeletak di dojo dalam keadaan berantakan. Semuanya hancur parah dan terluka parah. Mereka terus-menerus berteriak kesakitan. Ada pun Niwia. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli Marsial Sein. Bahkan setelah menderita pukulan dahsyat, dia masih mampu menyelamatkan nyawanya. Dia terbaring di selokan, berlumuran darah dan lumpur. Rambut abu-abunya acak-acakan, dan dia tampak sangat sedih. Lengan kirinya terpotong, dan ada beberapa luka mengerikan di bahu, dada, dan kakinya. Darah terus mengalir keluar. Dia meringkuk di jurang yang dalam dan diam-diam mengeluarkan bola seukuran ibu jari dari cincin spasialnya. Bola berwarna merah darah itu adalah harta karun rahasia khusus yang memancarkan ki darah yang melonjak. Cahaya kemasan bersinar dari telapak tangannya saat dia menghancurkan bola berwarna merah darah itu menjadi beberapa bagian. Seketika, bola cahaya merah darah yang menyelaukan meledak dan dengan cepat menyelimuti seluruh tubuhnya. Suah! Dalam sekejap mata, luka di sekujur tubuhnya sembuh dengan cepat. Bahkan lengan kirinya yang terputus pun tumbuh kembali. Selain itu, kekuatan sihirnya juga meningkat pesat, dan kekuatannya meningkat pesat. Di dojo, lebih dari 30 ahli yang terluka merasa terintimidasi oleh Aura Jitian Singh, dan sangat ketakutan. Ada empat pemimpin sekte yang ragu-ragu dan tidak lagi berani ragu. Menahan luka-luka mereka, mereka berlutut di tanah dan bersujud kepada Jitian Singh, memohon belas kasihan. Tuan Kenshin, kami buta, kami seharusnya tidak menyinggung perasaanmu. Kami layak mati, tapi Anda tidak bisa menyalahkan kami. Niwuyalah yang memaksa kami untuk ikut operasi. Kalau tidak, dia akan membunuh kita. Mohon ampun, Tuan Kenshin. Kami bersedia tunduk, kami tidak akan pernah mengkhianati pilar pegunungan surga lagi. Pemimpin sekte dari empat sekte memohon belas kasihan. Penjaga dan tetua mereka juga berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Pemimpin sekte Scarlet Cloud dan dua pemimpin sekte lainnya awalnya ragu-ragu dan tidak bisa mengambil keputusan. Jika mereka terus melawan, mereka pasti akan dibunuh oleh Kenshin di tempat dan mati secara tragis di dojo. Jika mereka berlutut dan memohon belas kasihan, mereka akan menjadi terlalu lemah dan akan ditertawakan oleh semua orang. Namun, ketika mereka melihat keempat pemimpin sekte berlutut dan memohon belas kasihan, mereka menghela nafas lega. Mereka segera berlutut dan bersujud kepada Jitian Sing untuk mengakui kesalahan mereka. Dalam sekejap, lebih dari separuh dari 30 ahli berlutut untuk menunjukkan penyerahan mereka. Jitian Sing mengangguk sedikit dan berkata dengan acuh-ta'acuh, lautan kepahitan tidak terbatas, bertobatlah dan selamatkan. Karena ini adalah pelanggaran pertama Anda dan Anda belum menimbulkan konsekuensi serius, kali ini saya akan memaafkan Anda. Kalian semua boleh pergi. Mendengar hal tersebut, masa seolah-olah telah diampuni. Mereka buru-buru mundur dan mengeluarkan pil untuk menyembuhkan luka mereka. Dalam sekejap mata, hanya tersisa selusin ahli di kedua sisi jurang dalam yang menolak untuk menyerah. Para ahli ini berasal dari sekte tanpa batas, sekte Bango Terbang, sekte Ziji dan dua sekte lainnya. Mereka sangat setia kepada Niwuya dan mendukungnya. Jitian Sing perlahan berjalan menuju jurang yang dalam. Dia berencana melenyapkan Niwuya terlebih dahulu dan kemudian membunuh ahli yang tersisa. Tetapi pada saat ini, cahaya kemasan bersinar dari jurang dan sesosok tubuh terbang keluar. Aduh! Niwuya, yang terluka parah, terbang tanpa cedera. Dia terbang ke langit dan berdiri di sana, menatap Jitian Sing dan tertawa. Hahaha, wah, kamu sama sekali bukan Kenshin. Aku sudah melihatmu. Anda hanyalah penerus Kenshin. Teknik rahasia yang kamu gunakan hanyalah kekuatan formasi surgawi. Sekarang saya akan menghancurkan formasi surgawi. Mari kita lihat apa lagi yang bisa anda andalkan. Wajah Niwuya sangat garang. Matanya dipenuhi ejekan, seolah kemenangan sudah ada di genggamannya. Dia melambaikan tangannya dan memerintahkan lebih dari seribu murid di luar formasi untuk menyerang formasi surgawi dengan sekuat tenaga. Setelah perintah diturunkan, lebih dari seribu ahli dan murid dari berbagai sekte membentuk formasi pertempuran dan melancarkan serangan. Namun masih ada lebih dari 500 orang yang bersembunyi di kapal perang dan kapal terbang. Mereka ragu-ragu dan tidak berani menyerang. Bagaimanapun, sekte tempat mereka berada telah menyerah kepada Gunung Tiansu. Jitian Sing mengerutkan kening dan menatap Niwuya dengan dingin. Dia berpikir, Niwuya ini benar-benar sesuatu. Dia bisa melihat melalui diriku. Iya, kekuatan aslinya hanya di alam kesengsaraan LFV3. Tidak mungkin baginya untuk melukai seorang Marsial Sage dan menekan lebih dari 30 ahli. Dia telah menyembunyikan kekuatannya dengan formasi surgawi dan menggunakan formasi surgawi untuk melepaskan kekuatan yang begitu kuat. Jika dia meninggalkan formasi surgawi, dia tidak akan menandingi Niwuya, apalagi menekan ahli dari 4 sekte dan 8 sekolah. Segera, lebih dari seribu murid elit bergabung untuk menggunakan teknik rahasia mereka. Mereka melepaskan langit yang penuh cahaya dan bayangan, yang turun seperti banjir besar. Boom, boom, boom. Segala jenis cahaya dan bayangan membombardir perisai cahaya lima warna, menciptakan suara yang memekatkan telinga. Kekuatan formasi surgawi ditekan dan dilemahkan tanpa terasa. Niwuya melambaikan tangannya lagi dan memerintahkan, semuanya, orang ini palsu. Dia bukan Kenshin yang asli. Jangan takut padanya, ayo kita bunuh dia bersama-sama. Begitu dia selesai berbicara, dia melemparkan beberapa bayangan telapak tangan dengan tangan kirinya dan melambaikan seruling biok dengan tangan kanannya. Cahaya pedang memenuhi langit dan bergegas menuju Jitiansing. Master Sekte Ziji, Master Sekte Fei He, dan lebih dari selusin ahli tiba-tiba bersemangat. Mereka bergegas menuju Jitiansing dengan niat membunuh dan mulai mengepungnya. Tampaknya Jitiansing akan dikelilingi oleh banyak ahli. Pada saat ini, Taoise Huanglong, Tang Zanlong, dan yang lainnya meraung dan bergegas keluar dengan senjata ajaib di tangan mereka. Beraninya kamu berperilaku begitu kejam di gunung Jitiansu. Anda lelah hidup. Kamu ingin mengepung Tuan Kenshin. Anda harus melewati saya terlebih dahulu. 1906. Setelah serangkaian raungan marah, pertempuran kacau pun dimulai. Taoise Huanglong dan Tang Zanlong adalah orang pertama yang bergegas keluar, memimpin lebih dari 20 ahli untuk bertarung. Master Sekte Ziji, Master Sekte Feihe, dan selusin ahli lainnya segera diblokir. Mereka tidak bisa mendekati Jitiansing. Para ahli yang berlutut dan memohon belas kasihan mundur ke tepi dojo, menyembuhkan diri mereka sendiri sambil menyaksikan pertempuran. Mereka ingin melihat apakah pemuda berjubah putih itu adalah Kenshin. Jika pihak Niwia kalah, mereka akan menyerah kepada Skypilar Mountain dan akan aman. Jika pilar pegunungan surga dikalahkan, mereka masih bisa bergabung dengan pihak Niwia. Singkatnya, mereka adalah sekelompok penjaga pagar. Saat para ahli bertarung dengan sengit, Jitiansing melompat keluar dari kerumunan dan terbang ke langit. Dia berdiri di Prasasti pedang seribu kaki dan perlahan-lahan mengulurkan tangan kanannya. Prasasti pedang besar itu menyala dengan cahaya roh lima warna, dan pedang hitam pekat sepanjang empat kaki terbang keluar dan jatuh ke telapak tangannya. Dengan pedang suci di tangannya, dia memancarkan aura pembunuh dan aura yang mendominasi. Pada saat ini, Niwia bergegas mendekat, melambaikan seruling gioknya. Bocah, besiaplah untuk mati. Tangan kiri Niwia mengirimkan bayangan telapak tangan besar, sementara tangan kanannya memegang seruling giok dan mengirimkan sembilan berkas cahaya pedang. Kamu yang meminta, Jitiansing berteriak dengan dingin. Tangan kirinya membentuk mantra untuk menarik kekuatan langit dan bumi, sementara tangan kanannya memegang pedang pemakaman surga dan menikam Niwia. Pedang matahari terbit. Pedang pengubur surga menembakkan sembilan pancaran cahaya pedang yang menyilaukan, membawa cahaya kemasan, petir ungu, dan api ilahi bintang ke arah Niwia. Bang, bang, bang. Bayangan telapak tangan dan cahaya pedang Niwia semuanya hancur dalam ledakan yang memekakan telinga. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya runtuh dan meledak, menyebabkan kilat dan api ilahi berbintang yang menutupi langit dan menyembur ke bawah seperti hujan lebat. Saat keduanya bentrok, sebenarnya mereka berimbang. Tak satu pun dari mereka bisa unggul. Ji Tian Xing jelas bukan Kenshin. Jika itu adalah Kenshin yang asli, dia akan hancur sampai mati hanya dengan satu jari. Bagaimana dia bisa terikat dengannya? Ji Tian Xing tidak sedang terburu-buru. Tangan kirinya masih merapal mantra, mati-matian menyerap energi ilahi langit dan bumi. Saat kekuatan ilahi langit dan bumi yang tak terbatas melonjak ke dalam tubuhnya, kekuatannya meroket dan tubuhnya berkembang pesat. Hanya dalam beberapa saat, dia telah berubah menjadi raksasa setinggi 30 meter. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan yang menyelaukan. Kekuatan di tubuhnya telah mencapai alam Marsial Sage. Saat ia melonjak, ia mengeluarkan suara gemuruh yang sangat menakutkan. Untungnya, tubuh fisiknya telah ditempa secara ekstrim dan telah menyatu dengan langit dan bumi selama ribuan mil. Hanya dengan begitu dia bisa menahan kekuatan yang begitu menakutkan. Jika itu adalah pembangkit tenaga listrik tahap kesengsaraan biasa, bahkan jika dia berada di tahap kesembilan dari tahap kesengsaraan, dia akan meledak di tempat. Pedang Pembelah Surga Jitiansing memegang pedang pemakaman surga dengan kedua tangannya dan menebaskan cahaya pedang sepanjang 100 meter ke arah Niwuya. Niwuya tidak mau kalah. Dia melambaikan seruling gioknya, menciptakan ratusan busur yang membentuk segel besar. Delapan Keterampilan Penyegelan Surga Segel emas seukuran gunung membentuk piringan selebar 100 meter yang membungkus Niwuya seperti perisai. Kabum! Heaven Splitting Swat menghantam piringan sepanjang 300 meter itu dengan ledakan keras dan ledakan yang menggelegar mengguncang langit. Cakram emas itu meledak di tempat, berubah menjadi jutaan pecahan yang tersebar di mana-mana. Niwuya juga terlempar, darah muncrat dari hidung dan mulutnya. Hasil seperti itu menyebabkan ekspresinya menjadi terkejut dan matanya melonjak karena amarah. Berengsek! Ini adalah Dojo Sky Pilar Mountain dilindungi oleh Heavenly Dome Array. Saya melawannya di sini, tetapi kekuatan saya ditekan oleh susunannya. Saya hanya dapat menggunakan 60% kekuatan saya. Sebaliknya, kekuatannya meroket. Tidak, saya harus melarikan diri dari Array Kuba Surgawi untuk membunuhnya. Niwuya mengetahui bahwa Array Kuba Surgawi adalah sumber kekuatan Jitiansing. Selama dia bisa melarikan diri dari Array Kuba Surgawi, Jitiansing akan berada di bawah kekuasaannya. Setelah mengambil keputusan, dia berbalik dan berlari tanpa ragu-ragu, terbang menuju perisai cahaya lima warna di langit. Aduh! Potong bintang! Saat dia berlari, Niwuya melambaikan seruling gioknya dan menggunakan starchut, mencoba menerobos perisai cahaya lima warna. Jitiansing mengejarnya dan berteriak dengan dingin, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat menerobos Array Kuba Surgawi milikku? Pedang Pembunuh Dewa Dia meraung, memegang pedang pemakaman surga dengan kedua tangannya dan melepaskan semua kekuatan dharmanya, menikam Niwuya. Pada saat itu, tubuhnya yang setinggi 30 meter dan pedang pemakaman surga sepanjang 30 meter menjadi satu, berubah menjadi pedang emas raksasa. Manusia dan pedang menjadi satu, dan seperti bintang jatuh, ia menembus langit dan menghantam Niwuya. Kabum! Suara keras yang mengguncang sembilan langit meledak, menyebar dalam radius beberapa ratus mil, mengguncang seluruh pilar pegunungan surga. Cahaya kemasan tersebar ke segala arah, berubah menjadi api yang menutupi langit dan tersebar di dojo yang luas. Tubuh Niwuya tertusuk oleh pedang raksasa itu. Darah mengucur dari dadanya saat dia mengeluarkan jeritan darah yang mengental. Ah! Dadanya pecah terbuka, memperlihatkan lubang seukuran baskom. Semua organnya hancur. Lengan dan kakinya patah, dan seluruh tubuhnya retak, seperti mangkuk porselen pecah. Dia belum pernah terluka parah dalam hidupnya. Tubuh fisiknya telah hancur, dan bahkan jiwanya telah terguncang hingga retak. Kesadarannya menjadi kabur dan kacau. Saat ini, hati Niwuya dipenuhi dengan penyesalan. Dia tidak menyesali keputusannya untuk menyerang pilar pegunungan surga. Dia hanya membenci dirinya sendiri karena bergegas ke pilar pegunungan surga. Jika dia tahu bahwa Jitiansing begitu kuat, dia akan membuat rencana yang lebih baik dan menemukan kesempatan untuk membunuh Jitiansing di luar sky pilar mountain. Tapi sekarang, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Saat dia jatuh dari langit, Jitiansing melambaikan tangan kirinya dan menggunakan keterampilan rahasia. Tinju penghancur bintang. Api ilahi berbintang yang tak berujung menyatu menjadi kepalan tangan raksasa dan menghantam Niwuya seperti meteor. Ini adalah tinju penghancur bintang yang asli. Niwuya menatap langit dengan mata berkabut. Dia hanya bisa melihat starfish mendatanginya, tapi dia tidak bisa menghindarinya. Kabum! Ledakan lain yang menggemparkan bumi bergema di seluruh alam semesta. Tubuh Niwuya langsung hancur menjadi ribuan potongan daging dan darah bertebaran di langit. Api bintang yang mengamuk menelan potongan daging, menyulutnya dan mengubahnya menjadi percikan perak. Jiwa ilahinya juga hancur berkeping-keping dan secara bertahap dibakar oleh api bintang. Saat ini, Dojo dalam jarak seratus mil diselimuti cahaya bintang. Itu sangat mempesona dan menakjubkan. Saat cahaya bintang tak berujung jatuh ke tanah, semuanya lenyap. Niwuya, seorang suci seni bela diri, master sekte dari sekte Uya, telah benar-benar hilang. Melihat hal ini, pertarungan di Dojo tiba-tiba berakhir. Semua orang melihat ke langit. Mata mereka melebar karena terkejut, dan mereka menunjukkan ekspresi yang rumit. Orang-orang di gunung pilar langit dan tiga sekte dan enam sekolah dipenuhi dengan rasa kagum dan bangga. 1907 Setengah dari orang-orang dari empat sekte dan delapan sekolah telah menyerah kepada Ji Tian Xing. Dari tujuh belas ahli yang tersisa, empat orang tewas dan lima lainnya luka parah dalam pertempuran sengit tadi. Sekarang Ni Uya telah dibunuh oleh Ji Tian Xing, tiga belas ahli yang tersisa tidak berani melawan lagi. Setelah beberapa saat terkejut, mereka semua berlutut dan menyerah. Ji Tian Xing berdiri di langit, menatap orang-orang yang telah menyerah. Dia melambaikan tangannya dan menembakkan puluhan api bintang ilahi. Suosh, suosh, suosh. Api bintang ilahi mengalir ke dahi orang-orang dan bersembunyi di dalam jiwa ilahi mereka. Selama Ji Tian Xing menginginkannya, dia bisa membuat benih bintang api itu meledak seketika merenggut nyawa semua orang. Ni Uya telah terbunuh. Kamu bisa terhindar dari kematian karena menyerah. Tapi Anda telah mengikuti Ni Uya dan memberontak. Anda tidak bisa lepas dari hukuman. Saya akan memberi Anda masing-masing benih api bintang ilahi. Aku bisa membunuhmu seketika hanya dengan satu pikiran. Sekarang hidup Anda ada di tangan Anda sendiri. Aku tidak perlu mengajarimu. Anda harus tahu apa yang harus dilakukan. Tiga belas orang yang selamat dengan cepat bersujud dan berteriak. Terima kasih, Tuan Kenshin, karena telah menyelamatkan nyawa kami. Kami akan selamanya setia pada pilar pegunungan surga. Kami bersedia menebus kejahatan kami. Jitian Sing menganggup dan memerintahkan dengan suara bermartabat. Karena semua sekte berkumpul di sini, saya akan mengumumkan sebuah tugas. Lima hari kemudian, saya akan memperbaiki formasi berbintang biduk dan formasi doa roh iblis bumi. Semua pemimpin sekte, pemimpin sekte, dan penjaga, tetap di sini. Sesepuh, pimpin murid-murid Anda kembali ke sekte Anda dan tunggu perintah selanjutnya. Lebih dari 30 ahli di dojo membungku untuk menunjukkan bahwa mereka telah mematuhi perintah tersebut. Kemudian, Jitian Sing mengoperasikan formasi kubah surgawi dan membuka sebuah lorong. Selusin tetua berbalik dan pergi bersama murid-murid mereka. Mereka segera berangkat dengan kapal terbang mereka. Murid dari 3 sekte dan 6 sekolah yang bersembunyi di pegunungan pilar surga juga melintasi tempat latihan dan melewati jalur formasi. Setelah satu jam, murid-murid dari 9 sekte dan 18 sekolah semuanya telah pergi. Kedamaian kembali ke pilar pegunungan surga. Hanya sekitar 20 leluhur, leluhur, dan penjaga yang tersisa di dojo. Jitiansing memimpin semua orang ke aula konferensi istana pilar surgawi dan mulai mendiskusikan masalah resmi. Dia duduk di singgah sana perunggu di ujung meja, dengan Zibai dan Sohei berdiri di belakangnya. Daois Huanglong dan Tang Zanlong berdiri di kedua sisi aula. Keduanya adalah petapa bela diri dan saat ini merupakan bawahan terkuat Jitiansing. Mereka memiliki harapan untuk menjadi tangan kanannya. Sekitar 20 ahli yang tersisa berbaris di belakang Huanglong, Daois, dan Tang Zanlong. Jitiansing mengalihkan pandangannya yang bermartabat ke seluruh tempat. Dengan nada bermartabat, dia berkata, Master Sekte dari Sekte tanpa batas dan Sekte Burung Bangau terbang keduanya sudah mati. Posisi Master Sekte sekarang kosong. Untuk saat ini, pelindung kedua Sekte akan mengambil peran sebagai Master Sekte dan bersama-sama mengelola urusan Sekte. Saya akan mengamati selama jangka waktu tertentu sebelum menunjuk Master Sekte baru. Mendengar kata-katanya, pelindung kiri dan kanan dari kedua Sekte mengungkapkan ekspresi gembira. Mereka buru-buru menangkupkan tangan untuk menyatakan kepatuhan mereka. Mereka berempat memutuskan untuk tampil baik dan berusaha untuk mendapatkan pengakuan dari Lord Kenshin. Meskipun Jitiansing tidak pergi ke sembilan Sekte dan delapan belas sekolah untuk menyelidiki, dia juga tidak berpatroli di seratus delapan gunung. Tapi dia bisa menebak bahwa luobintang roh surgawi dan arai doa roh iblis bumi ditutup karena kehancuran berbagai Sekte. Oleh karena itu, dia memberikan perintah berbeda kepada berbagai leluhur dan leluhur, meminta mereka untuk kembali dan menyiapkan materi untuk susunannya. Para leluhur dan leluhur yang hadir semuanya ditanamkan dengan api bintang ilahi. Kehidupan semua orang ada di tangannya. Mereka hanya bisa mengikuti perintahnya dan tidak berani memikirkan pengkhianatan. Akhirnya, Jitiansing memerintahkan semua orang untuk tutup mulut. Mengenai identitasnya, mereka harus merahasiakannya dan tidak boleh mengungkapkannya. Sekitar 20 ahli semuanya menyatakan bahwa mereka akan tutup mulut. Pertemuan berakhir di sini, Jitiansing melambaikan tangannya dan membubarkan semua orang. Para pemimpin dari 21 sekte semuanya membungkuk dan pergi, meninggalkan pilar pegunungan surga. Ketika semua orang pergi, hanya orang-orang dari pegunungan pilar surga yang tersisa di aula utama, dan tiba-tiba menjadi sunyi. Penganut Tao Huanglong tersenyum puas dan berkata, Guru, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda dapat menyelesaikan krisis sekte kami dengan begitu mudah dan menaklukkan 9 sekte dan 18 sekolah begitu saja. Sekarang 9 sekte dan 18 sekolah semuanya telah menyerah, mereka tidak lagi berani berpikir untuk memberontak. Segera, ketika Anda memperbaiki luo bintang roh surgawi dan aray doa roh iblis bumi, pilar pegunungan surga akan dapat kembali ke kemakmuran sebelumnya. Jitiansing hanya menganggup dan tidak berkata apa-apa. Proses menundukkan 9 sekte dan 18 sekolah nampaknya sangat mudah. Namun hanya dia yang mengetahui kesulitan dan liku-liku di dalamnya. Tidak mungkin dia melakukannya dengan kekuatannya. Itu semua mengandalkan kekuatan aray cakrawala, tungku bintang ilahi, dan pedang pemakaman surga. Hasil ini hanya dapat diraihnya dengan rencana yang matang dan persiapan yang memadai. Lebih penting lagi, tidak ada yang mengira dia akan tiba-tiba muncul dan bangkit dari kematian. Kehebatannya saat itu terlalu besar, dan pengaruhnya terhadap 9 sekte dan 18 sekolah tidak hilang selama ribuan tahun. Dengan semua alasan tersebut, ditambah dengan waktu, tempat, dan orang yang tepat, memungkinkan dia berhasil menaklukkan 9 sekte dan 18 sekolah. Jika pihak lain sudah bersiap dan tidak memasuki aray cakrawala, maka dia tidak mungkin melakukannya. Tentu saja, dia mengetahui hal ini di dalam hatinya, tetapi dia tidak akan mengatakannya dengan lantang. Huanglong, guru akan mengasingkan diri selama beberapa hari untuk mempersiapkan hal berikutnya. Anda akan memimpin semua orang untuk memperbaiki ruang pelatihan dan bangunan, memperkuat susunannya, dan menangani akibatnya. Paling lama satu bulan kemudian, setelah guru memperbaiki luobintang roh surgawi dan araido aroh iblis bumi, kami akan merekrut lebih banyak murid dan memperluas kekuatan kami. Taoise Huanglong tertegun sejenak, dan matanya menunjukkan rasa antisipasi yang kuat. Dia buru-buru menganggup dan berkata, murid mengerti. Selama lebih dari seribu tahun, dia telah melihat pilar pegunungan surga menurun dan runtuh sedikit demi sedikit dengan matanya sendiri, tetapi dia tidak berdaya untuk menyelamatkannya. Sekarang setelah guru kembali, akhirnya tiba waktunya untuk bangkit kembali dan menciptakan kejayaan lagi. Hati Huanglong Daois dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi, dan darahnya mendidih. Jitiansing meninggalkan ruang pertemuan dan memasuki ruang rahasia di harem. Dia telah menggunakan batu spiritual dan ramuan dalam jumlah besar untuk berkultivasi dalam pengasingan selama empat hari, sehingga dia pulih ke kondisi puncaknya, dan kekuatan sihirnya meningkat pesat. Meskipun dia telah menaklukkan sembilan sekte dan delapan belas sekolah, dia tidak berani bersantai. Dia tahu bahwa ini hanyalah langkah pertama dari kebangkitan pilar pegunungan surga. Ancaman terbesar terhadap pilar pegunungan surga bukanlah konflik internal, namun musuh-musuh kuat yang tersembunyi dalam kegelapan gunung dunia bawah utara. Sebelum musuh menyerbu, dia harus memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kekuatannya. Meskipun dia sudah menjadi eksistensi yang tak terkalahkan di bawah alam Marsial Sage, masih ada kesenjangan besar antara dia dan ahli rilem Marsial Sage sejati. Niwya tidak tahu bahwa aku telah bereinkarnasi, dan dia tidak mengetahui kekuatan Array Chakrawala, jadi dia dengan terburu-buru menerobos ke dalam pilar pegunungan surga. Kekuatannya ditekan oleh Array Chakrawala, dan dia hanya bisa menggunakan 50% kekuatannya. Saya meminjam kekuatan Array Chakrawala, dan kekuatan saya sebanding dengan Marsial Sage, jadi saya berhasil membunuhnya. Jika saya meninggalkan pilar pegunungan surga, saya tidak akan menjadi tandingan Marsial Sage manapun. 1908. Ji Tian Xing memiliki pemahaman yang jelas tentang situasi di gunung pilar surga. Adapun ke depan, dia sudah punya rencana dan rencananya sendiri. Dalam kehidupan sebelumnya, dia secara pribadi telah menciptakan gunung pilar surga dan menjadikannya kekuatan terkuat keempat di dunia, nomor dua setelah tiga kerajaan suci. Saat itu, dia terobsesi dengan seni bela diri dan hanya ingin melampaui batas seni bela diri dan memasuki jalan ilahi secepat mungkin. Karena itu, dia mengabaikan pengelolaan gunung pilar surga dan menyerahkan urusan sekte tersebut kepada penganut Tao Huanglong. Sekarang, tampaknya keterampilan manajemen Daois Huanglong biasa-biasa saja dan dia tidak memiliki ambisi untuk mendominasi. Di bawah masalah internal dan eksternal, Daois Huanglong hampir gagal melindungi fondasi gunung pilar surga. Sekarang Jitiansing telah bereinkarnasi, dia harus memulihkan kekuatan gunung pilar surga dan mengembalikannya ke kekuatan terkuat keempat, bahkan melampaui tiga kerajaan suci. Pilar gunung surga adalah darah, keringat, dan air matanya. Itu juga merupakan markas dan tempat latihannya di masa depan. Dia tidak sanggup kehilangannya. Setelah memperbaiki susunan 108 gunung, gunung pilar surga akan kebal. Ketika saatnya tiba, saya akan berkultivasi dalam pengasingan dan berusaha untuk mencapai alam Marsial Sage sesegera mungkin. Hanya dengan begitu saya akan memiliki modal untuk berumah tangga. Sedangkan untuk gunung dunia bawah utara dan musuh dari luar, aku akan memikirkan cara untuk menghadapinya. Jitiansing berpikir sejenak dan membuat rencana yang jelas. Pada saat itu, seberkas cahaya terbang dari luar ruang rahasia dan mendarat di telapak tangannya. Astaga! Dia membuka telapak tangannya dan melihat bahwa itu adalah slip diok komunikasi. Saat kesadarannya memasukinya, sebuah gambaran segera muncul di benaknya. Dalam gambar itu ada ruangan yang bersih dan elegan. Itu adalah kamar tidur Yun Yao. Yun Yao sedang duduk di depan meja dan menatapnya sambil tersenyum. Dia berkata dengan nada puas, Tian Xing, kamu pergi selama beberapa bulan tanpa kabar apapun. Kamu pasti sangat sibuk akhir-akhir ini, bukan? Saya ingin tahu apakah Anda sudah menetap di gunung pilar surga. Anak kami dan aku sangat merindukanmu dan kami selalu mengkhawatirkanmu. Kami berharap Anda dapat segera menyelesaikan masalah di gunung pilar surga dan kembali dengan selamat. Lima hari yang lalu, kesengsaraan surgawi saya yang kedua datang. Berdasarkan pengalaman saya sebelumnya, transendensi kesengsaraan saya kali ini dapat dianggap menakutkan tetapi tidak berbahaya, dan saya telah melewatinya dengan selamat. Saya punya kabar baik untuk Anda. Anda akan sangat bahagia. Ketika saya melampaui kesengsaraan kali ini, saya menyadari bahwa anak kami jelas merupakan seorang jenius dan monster yang langka di dunia. Pada saat kritis kesengsaraanku, mereka sebenarnya membantuku menyerap 80 persen petir surgawi, namun mereka sendiri sama sekali tidak terluka. Saya sudah memikirkannya sejak lama. Mungkin karena anak-anak mewarisi bakat garis keturunan Anda sehingga mereka bisa melahap petir surgawi, bukan? Ketika Yun Yao mengatakan ini, wajah cantiknya dipenuhi dengan senyuman puas. Matanya seterang bintang, dan dia cukup bersemangat. Jelas sekali, dia tidak sabar untuk berbagi berita ini dengan Jitian Sing. Jitian Sing juga sangat terkejut dan tidak percaya. hatinya dipenuhi dengan kepuasan dan kebanggaan. Kami adalah jenius terbaik di dunia. Tentu saja, anak-anak kami akan menjadi monster yang tiada taranya. Dia bergumam dengan suara rendah saat senyum bahagia muncul di wajahnya. Pada saat ini, Yun Yao melanjutkan, baru-baru ini, saya sedang memulihkan diri di Istana Air Awan dan meningkatkan kekuatan saya dengan bantuan Liuli. Selain berkultivasi dalam pengasingan, saya juga telah mengajar anak-anak kami. Nenek Long datang beberapa kali, dan saya menanyakan beberapa informasi padanya. Saya mendengar bahwa situasi di perbatasan utara semakin berbahaya. Setan-setan dari gunung dunia bawah utara datang dengan agresif. Mereka telah menembus garis pertahanan perbatasan dan menduduki banyak kota perbatasan. Seluruh pasukan militer negara dewa telah dipindahkan ke perbatasan utara untuk memberikan dukungan. Mereka melawan dengan putus asa. Menurut Nenek Long, pasukan negara dewa akan menemui jalan buntu dengan gunung dunia bawah utara untuk waktu yang lama. Akan sulit menentukan pemenang dalam waktu satu tahun. Ini hanya akan menjadi tarik-menarik dan perang gesekan untuk melihat siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Tian Xing, jika urusanmu sudah selesai, kembalilah secepatnya. Saya tidak ingin terus memulihkan diri di gunung Luoshen. Saya juga ingin berkontribusi pada negara dewa dan berperang melawan pasukan iblis. Setelah beberapa saat, Yun Yao selesai berbicara, dan gambar itu menghilang. Ji Tian Xing memegang slip giok komunikasi di tangannya. Setelah merenung sejenak, dia memasukkan pesan ke dalam slip giok. Yao Yao, aku baik-baik saja di gunung Tian Zhu. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Situasi saat ini baru saja stabil. Gunung Tian Zhu masih dalam situasi berbahaya. Masih banyak hal yang harus aku lakukan. Gunung Tian Zhu adalah usaha saya yang sungguh-sungguh. Saya tidak bisa duduk diam dan melihatnya dihancurkan. Saya harus mengembalikannya ke kejayaannya dan menjadikannya wilayah dan tempat pelatihan saya di masa depan. Sedangkan untuk urusan di perbatasan tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Berkultivasi di gunung Luoshen adalah hal yang paling penting. Ekspresinya lembut dan nadanya tenang saat berbicara. Setelah beberapa saat, dia menyelesaikan apa yang ingin dia katakan. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan mengirimkan slip giok komunikasi. Desir. Slip giok berubah menjadi aliran cahaya. Ia dengan cepat melewati rintangan dan terbang ke langit, menghilang. Ji Tian Xing menutup matanya lagi dan terus berkultivasi. Sehari semalam berlalu dengan cepat. Pagi-pagi sekali, Ji Tian Xing mengakhiri kultivasinya dan keluar dari ruang rahasia. Daois Huang Long sudah menunggu di pintu ruang rahasia. Ketika dia melihat Jiang Yi keluar, dia segera menyapanya. Murid menyapa guru. Ji Tian Xing mengangguk sedikit dan bertanya, Huang Long, lima hari telah berlalu. Bagaimana misi yang guru berikan padamu? Penganut tahu Huang Long dengan cepat menjawab, guru, bangunan dan tempat latihan yang sebelumnya rusak semuanya telah diperbaiki. Susunan delapan belas istana dan tiga puluh enam balai juga telah diperbaiki dan diperkuat. Para murid juga telah memulihkan vitalitasnya. Apalagi kabar penyerahan sembilan sekte dan delapan belas sekolah sudah tersebar luas. Di antara ratusan kota, delapan puluh persen di antaranya berada di bawah yurisdiksi sembilan sekte dan delapan belas sekolah. Setelah penguasa kota dari berbagai kota menerima berita tersebut, mereka semua menyerahkan peringatan mereka, menyatakan keinginan mereka untuk kembali ke gunung Tianzu. Dari kelihatannya, wilayah seratus juta mil di sekitar gunung Tianzu telah kembali ke kendali sekte kami. Setidaknya dalam nama. Ji Tianxing menganggup puas dan membawanya keluar. Guru akan memperbaiki dua susunan dewa. Anda tinggal di gunung Tianzu dan terus mengawasi para tetua dan pelayan. Meskipun berbagai sekte datang mengepung kami, guru berhasil menemukan tetua ketiga dan kapten penjaga. Namun, kemungkinan besar ada mata-mata dari kekuatan lain yang bersembunyi di sekte tersebut. Taoise Huanglong dengan cepat menganggup dan berkata, murid mengerti. Guru, harap tenang. Ji Tianxing berpikir sejenak dan memperingatkan, sebelumnya, berbagai sekte datang untuk mengepung gunung Tianzu dan menyebabkan keributan besar. Kini setelah beritanya tersebar, ratusan kota mengetahui hal ini. Para iblis di gunung dunia bawah utara dan banyak kekuatan di dunia luar pasti mengetahui berita ini. Guru khawatir kekuatan-kekuatan itu akan mempercepat tindakan mereka dan secara diam-diam menanyakan berita tersebut atau menyelinap ke gunung Tianzu untuk menimbulkan masalah. Anda harus memperkuat kewaspadaan Anda. Anda tidak boleh membuat kesalahan apapun. Taoise Huanglong berulang kali menganggup dan mengingat kata-kata ini di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, keduanya berjalan keluar dari istana Tianzu dan tiba di luar gerbang istana. Pendeta Tao Huanglong berdiri di depan gerbang dan dengan hormat menyuruh Ji Tianxing pergi. Ji Tianxing hanya membawa Zibai dan Sohei. Dia mengendarai naga hitam dan terbang ke langit dengan cepat menghilang ke Cakrawala. Kali ini, perbaikan dua susunan dewa akan menjadi proyek besar. Dia tidak hanya harus menyelidiki puncak dari sembilan sekte dan delapan belas sekolah, dia juga harus memeriksa semua seratus delapan puncak. Seribu sembilan ratus sembilan. Setengah jam kemudian, delapan ribu mil jauhnya dari gunung pilar surga, ada sebuah gunung yang dipenuhi dengan ki spiritual. Gunung ini adalah salah satu dari seratus delapan tanah harta karun dan juga salah satu basis dari dua arah ilahi. Naga hitam itu mendarat di puncak gunung. Jitiansing berdiri di puncak gunung dan memejamkan mata untuk menggunakan teknik rahasia untuk menyelidiki puncak gunung. Dia menggunakan teknik rahasia Armillary Heaven untuk menggabungkan tubuhnya dengan langit dan bumi dan pikirannya dengan seluruh puncak gunung. Dia bisa dengan jelas merasakan situasi di puncak gunung. Ketika dia menyiapkan dua arah ilahi, dia telah menyiapkan arah tak terlihat di perut setiap puncak gunung. Arah kecil yang tersembunyi itu dapat menghubungkan kekuatan 108 gunung dan membentuk arah langit dan bumi ilahi dengan radius 100 ribu mil. Dengan cara ini, ki spiritual langit dan bumi dalam jarak 100 ribu mil akan terus berkumpul di gunung pilar surga, menjadikannya tanah suci seni bela diri yang tidak akan pernah layu. Setelah 100 nafas, Jitiansing menemukan masalahnya. Tiga dari empat arah tak terlihat di perut gunung dekat tanah telah hancur, menyebabkan gunung tersebut kehilangan fungsinya sebagai basis arah. Aduh! Jitiansing pergi ke puncak gunung dan dengan cepat menyelam ke dalam perut gunung. Perut gunung itu gelap dan terdapat lapisan batuan setebal ratusan kaki di segala penjuru. Itu sangat kuat. Kempat arah tak terlihat dipasang di lapisan batuan, yang tersembunyi dan kuat. Sekalipun terjadi gempa besar, selama puncak gunung tidak hancur total, keempat arah tak terlihat tidak akan rusak. Hasilnya hanya berarti bahwa seorang ahli telah mengetahui rahasia 108 gunung dan dengan sengaja memerintahkan para ahli untuk menghancurkannya. Untuk mengetahui rahasia dua arah ilahi dan 108 gunung, seseorang setidaknya harus menjadi ahli dewa bela diri. Untuk menghancurkan arah ini, seseorang setidaknya harus memiliki kekuatan seorang marsial sage. Jitiansing berada di dalam perut gunung, sedang memperbaiki arah sesuai perhitungannya. Saya telah menginterogasi dua penjaga sekte tanpa batas sebelumnya. Mereka mengakui bahwa Niwuya telah menghancurkan arah selusin gunung. Sekarang sepertinya Niwuya juga dimanfaatkan oleh seseorang. Dengan kekuatan dan pengalamannya, dia tidak akan pernah bisa melihat arah ini, apalagi mengetahui rahasianya. Namun, siapakah dewa perang yang menghasut dan memanfaatkannya? Selain Niwuya, marsial sagein apalagi yang sedang dimanipulasi. Memikirkan hal ini, Jitiansing memutuskan untuk bertanya langsung kepada Tang Zanlong jika dia punya kesempatan. Tang Zanlong mungkin terlibat dalam rencana sabotase. Jitiansing berpikir jika dia bisa menggunakan Tang Zanlong sebagai terobosan untuk mencari tahu siapa dalangnya, dia akan mengetahui kebenarannya. Sangat cepat, dua jam berlalu. Jitiansing memperbaiki tiga formasi penyembunyian yang rusak parah dan mengembalikannya ke operasi normal. Puncak gunung setinggi seribu kaki itu tiba-tiba tampak memiliki kehidupannya sendiri. Ia menjadi penuh vitalitas dan energi spiritual. Ki spiritual langit dan bumi dalam radius 10.000 mil tertarik oleh puncak gunung dan berkumpul di sini. Jitiansing diam-diam pergi, menunggangi naga hitam menuju puncak gunung berikutnya. Satu jam kemudian, naga hitam itu telah terbang ribuan mil dan tiba di puncak gunung berikutnya. Jitiansing tinggal di gunung selama sekitar dua jam dan memperbaiki tiga desain roh yang rusak. Kemudian, tanpa henti, dia bergegas ke puncak gunung berikutnya dan memperbaiki formasi penyembunyian di pegunungan satu per satu. Setiap beberapa ribu mil, akan ada daratan setinggi seribu meter dengan aliran energi. Karena desain roh di pegunungan rusak, gunung tersebut kehilangan warnanya dan layu. Namun, setelah Jitiansing memperbaiki desain roh di pegunungan, pegunungan mendapatkan kembali vitalitasnya dan menjadi penuh dengan energi spiritual kembali. Paling lama, dalam dua atau tiga tahun, gunung-gunung ini akan dikembalikan ke keadaan semula. Tanpa disadari, empat hari telah berlalu. Dalam empat hari, Jitiansing memperbaiki desain roh dari 24 gunung. Dalam prosesnya, dia melewati sekte Guiyuan dan dua sekte lainnya dan dengan cermat memeriksa situasinya. Ketiga sekte ini selalu setia pada pilar pegunungan surga dan tidak berniat mengkhianati atau memberontak. Bahkan ketika mereka tahu bahwa tujuh sekte dan empat belas vaksi akan mengepung pegunungan pilar surga, mereka hanya menonton dengan tenang dan membiarkan alam mengambil jalannya. Jitiansing memeriksa gerbang gunung dari tiga sekte dan menemukan bahwa formasi penyembunyian di pegunungan tidak rusak dan masih utuh. Namun, terlalu banyak desain roh di pegunungan yang telah dihancurkan dan beberapa gunung yang tersisa tidak dapat menopangnya, yang menyebabkan penutupan kedua desain roh tersebut. Ini adalah kabar baik karena menghemat banyak waktu. Di bulan berikutnya, dia sibuk berlarian. Saat itu, dia menggunakan kahliannya yang luar biasa untuk memindahkan 108 gunung dan menciptakan dua desain roh langit dan bumi. Bahkan setelah seribu tahun, dia masih mengingat posisi dan jarak pegunungan dengan jelas. Sekarang, dia mengunjungi kembali tempat itu, dan dengan pilar pegunungan surga sebagai pusatnya, dia melakukan perjalanan seratus ribu mil. Dia memeriksa 108 gunung satu per satu. Sebagian besar desain roh di pegunungan tempat sembilan sekte dan delapan belas vaksi berada masih utuh. Hanya sekte Wuya dan beberapa sekte lain di dekatnya yang formasi penyembunyiannya dihancurkan oleh Ni Wuya. Dari 108 puncak gunung, hanya 22 yang formasinya masih utuh. 86 gunung yang tersisa telah dihancurkan desain rohnya dan Jitian Singh memperbaikinya satu per satu. Setelah sebulan, dia tertutup debu dan wajahnya penuh kelelahan. Ketika semua desain roh diperbaiki dan 108 gunung menjadi tanah vena roh lagi, lanskap dalam jarak seratus ribu mil berubah secara misterius. Banyak gunung menjadi penuh vitalitas dan spirit ki. Roh ki langit dan bumi melonjak dengan cepat dan berkumpul di 108 gunung. Formasi bintang biduk besar dan formasi doa roh iblis bumi akhirnya diaktifkan kembali. Dalam jarak seratus ribu mil, gunung dan sungai sangat indah dan spirit ki melimpah. Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya merasa segar dan kekuatan sihir di tubuh mereka menjadi lebih aktif. Formasi tak berbentuk itu seperti perisai yang melindungi area tersebut. Manusia memiliki masa hidup yang lebih panjang, sementara seniman bela diri memiliki spirit ki yang berlimpah dan keterampilan mereka meningkat dengan cepat. Bahkan burung dan binatang menjadi lebih aktif dan tumbuh lebih cepat. Binatang iblis juga memperoleh kecerdasan lebih cepat. Pada malam hari, bintang-bintang dan cahaya bulan yang memenuhi langit akan turun ke wilayah ini dengan titik cahaya kecil yang tak terhitung jumlahnya. Dengan baptisan kekuatan bintang, semua tanaman dan bunga tumbuh subur dan subur. Fisik dan kekuatan binatang iblis dan seniman bela diri juga diperkuat. Secara keseluruhan, kawasan itu menjadi lahan budidaya. Salah satu yang paling diuntungkan adalah pilar pegunungan surga. Pilar pegunungan surga mendapatkan kembali penampakan cahaya spiritualnya. Itu sama misterius dan megahnya Roh kilangit dan bumi dalam jarak 100 ribu mil berkumpul di sini, menyebabkan puncak gunung ditutupi dengan awan roh lima warna. Cairan roh lima warna sering kali jatuh. Kolam roh lima warna yang mengering di belakang gunung terus-menerus mengumpulkan cairan roh lima warna. Banyak burung bango spiritual dan binatang spiritual juga mulai bermigrasi ke pegunungan pilar surga, terbang di sekitar. Para murid pilar pegunungan surga dibersihkan siang dan malam, menerima baptisan roh kilangit dan bumi dan cahaya ilahi bintang-bintang. Kekuatan sihir mereka pulih ke puncaknya. Kekuatan mereka juga meningkat tanpa disadari. 1910. Kedua susunan ilahi diaktifkan kembali. Jitiansing menghela nafas lega seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Dengan cara ini, segala sesuatu dalam jarak 100 ribu mil akan berada di bawah kendalinya. Langit dan bumi juga akan berada di bawah kendalinya. Lebih penting lagi, setelah dua susunan ilahi diaktifkan kembali, Stellar Divine Cauldron di kaki pegunungan pilar surga akan segera kembali ke keadaan semula. Pada saat itu, pilar pegunungan surga akan semakin sulit ditembus dan tidak akan takut akan invasi apapun. Terlebih lagi, setelah Stellar Divine Cauldron kembali ke puncaknya, dia memiliki lebih banyak hal penting yang harus dilakukan. Selama proses perbaikan susunan, ketika dia tiba di sekte naga pertempuran, dia bertanya langsung kepada Tang Zanlong. Hasilnya sedikit mengejutkan. Tang Zanlong tidak menerima petunjuk atau instruksi apapun, dia juga tidak menghancurkan barisan di gunung. Kemudian, ketika Jitiansing tiba di sekte tanpa batas, dia menanyai kedua penjaga itu lagi. Kedua wali berjuang untuk menunjukkan kesetiaan mereka, ingin memenangkan perhatian dan rasa hormatnya. Mengenai masalah Niwuya dan penghancuran susunannya, kedua penjaga menceritakan semua yang mereka ketahui secara detail. Sayangnya, Niwuya melakukannya sendiri saat itu dan tidak meminta mereka untuk mengikuti atau membantu. Keduanya tidak mengetahui detail masalah tersebut. Mereka hanya tahu bahwa Niwuya menghancurkan barisan beberapa gunung, tetapi mereka tidak tahu siapa yang memerintahkannya untuk melakukannya. Sekarang Niwuya sudah mati, petunjuknya terputus. Jitiansing tidak dapat menyelidiki lebih jauh. Bahkan jika dia sudah menebaknya, dia tidak bisa memverifikasinya. Tak berdaya, dia hanya bisa mengesampingkan masalah ini untuk sementara dan mencari kesempatan lain untuk menyelidikinya di masa depan. Misi Jitiansing telah selesai. Dia kelelahan secara fisik dan mental, jadi dia mengendarai naga hitam itu kembali ke pegunungan pilar surga. Dia hanya ingin segera kembali ke pilar pegunungan surga untuk memeriksa perubahan di Stellar Divine Cauldron. Pada malam ini, dia terbang di pegunungan yang luas. Dia masih seribu mil jauhnya dari pilar pegunungan surga. Dia akan kembali ke pilar pegunungan surga. Dia penuh antisipasi. Naga hitam kecil itu juga meningkatkan kecepatannya. Namun, pada saat ini, Jitiansing tiba-tiba merasakan gelombang kekuatan sihir aneh 500 mil di depannya. Tempat itu adalah aliran gunung di kaki pegunungan pilar surga. Tempat itu sepi. Meskipun gelombang kekuatan sihir yang aneh menghilang dalam sekejap, itu sangat tersembunyi. Namun, Jitiansing telah menyatu dengan langit dan bumi, dan dapat dengan jelas merasakan segala sesuatu dalam radius seribu mil. Terlebih lagi, fluktuasi kekuatan sihir itu sangat unik. Itu bukanlah aura seniman bela diri manusia, tapi lebih seperti ras iblis. Jitiansing segera menjadi waspada. Dia memerintahkan naga hitam dan zibai untuk bersembunyi di kegelapan sementara dia bergegas ke aliran gunung sendirian. Suwa. Dia menggunakan langkah penyembunyian ilahi, dan sosoknya menyatu ke dalam kegelapan. Auranya juga menyatu dengan langit dan bumi, sehingga mustahil bagi siapapun untuk mendeteksinya. Hanya dalam beberapa nafas, dia telah berteleportasi sejauh 500 mil dan tiba di aliran pegunungan yang gelap dan dalam. Di bawah langit malam, aliran air pegunungan gelap gulita, tanpa sedikitpun cahaya. Ada tebing di kedua sisi aliran gunung. Tebing-tebing itu penuh dengan bebatuan gundul, serta bebatuan dan gua yang bergerigi. Di kaki gunung terdapat aliran sungai selebar 2 meter. Terdengar suara gemericik air mengalir. Jitiansing menyelinap ke aliran gunung tanpa mengeluarkan suara apapun, dengan cermat memeriksa getaran kekuatan sihir yang tidak biasa. Setelah sekitar 10 nafas, dia menemukan sumber auranya. Ia bersembunyi di sebuah gua yang dalam dan sempit di dinding batu di sisi kiri aliran gunung. Jitiansing memperluas akal sehatnya dan segera melihat pemandangan di dalam gua. Dia melihat tiga seniman bela diri bertopeng berpakaian hitam. Mereka bersembunyi di kedalaman gua, beristirahat dengan tenang. Ketiga seniman bela diri tersebut memiliki bentuk tubuh yang berbeda dan terlihat agak aneh. Yang satu tingginya lebih dari sepuluh kaki, sekuat beruang hitam. Yang lainnya berukuran manusia normal, dengan tubuh langsing dan langsing. Kemungkinan besar, dia adalah seorang wanita muda. Seniman bela diri ketiga tingginya hanya tiga kaki, seperti anak berusia tujuh atau delapan tahun. Yang serupa adalah mereka bertiga memancarkan untayan aura iblis. Meskipun mereka telah memasang susunan tembus pandang di dalam gua dan mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan aura mereka, mereka masih berada pada level roh primordial. Tapi mereka hanya memiliki kekuatan esens soul realm. Mereka sama sekali tidak bisa lepas dari pandangan tajam Jitiansing. Ini benar-benar ras iblis. Jitiansing mendekati gua itu perlahan, senyuman dingin muncul di matanya. Dia berpikir dalam hati, saya sudah lama berharap bahwa berita ini akan menyebar setelah sembilan sekte dan delapan belas sekolah menyerah. Tapi aku tidak menyangka ras iblis dari gunung dunia bahwa utara akan datang begitu cepat dan mengirim pengintai ke dasar gunung pilar langit untuk mengumpulkan informasi. Namun, kentang goreng kecil esens soul ini hanya bisa dijadikan makanan. Ketika pemikiran ini terlintas di benaknya, dia sudah berdiri di pintu masuk gua. Tinju penghancur bintang. Tanpa ragu-ragu, dia mengangkat tangan kanannya dan meninju ke dalam gua. Api bintang ilahi yang ganas mengembun menjadi kepalan tangan perak seukuran tangki air. Ia langsung melewati gua yang berkelok-kelok dan meledak ke arah tiga iblis di dasar gua. Ledakan. Di tengah ledakan yang memekakan telinga, tinju penghancur bintang menghantam iblis kegelapan terbesar. Api bintang ilahi yang mempesona meledak, memenuhi seluruh gua. Gua itu runtuh dalam sekejap. Itu hancur berkeping-keping, mengeluarkan debu dan kerikil yang tak ada habisnya. Segala sesuatu dalam radius 50 km bergetar. Aliran gunung berguncang hebat, dan tebing itu terus runtuh. Pakar iblis setinggi tiga meter itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum dia hancur berkeping-keping. Daging dan darahnya juga dibakar menjadi abu oleh api bintang ilahi. Api bintang ilahi yang ganas menyebar dan meledakan anak dan wanita muda itu. Iblis yang mirip anak kecil itu sangat mirip dengan anak hantu yang dibunuh Jitiansing. Itu juga merupakan iblis yang berdarah dan kejam. Wajahnya garang dan jelek, dan mulutnya penuh taring. Ia pernah membantai ribuan orang tak bersalah. Setelah api bintang ilahi menghantamnya, ia langsung menghancurkan tubuh fisiknya, membakar daging dan darahnya menjadi abu. Namun, ia memiliki harta dharma yang menghalangi kekuatan api bintang ilahi, sehingga jiwanya dapat bertahan hidup. Desir Jiwanya berubah menjadi seberkas cahaya berdarah dan bersembunyi di lapisan batu, mati-matian melarikan diri kekejauhan. Jitiansing tidak mengejar. Dia menggunakan pikirannya untuk mengendalikan dunia dan melepaskan kekuatan agung yang menyerang jiwanya dari bawah tanah. Bam! Dengan suara teredam, jiwanya hancur dan tersebar ke lapisan batuan. Setelah dengan cepat mengurus kedua iblis tersebut, Jitiansing melihat ke arah iblis ketiga, wanita muda dengan tubuh manusia. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika api bintang ilahi meledak, ada kilatan cahaya bulan perak di leher wanita muda itu. Cahaya bulan yang menyilaukan itulah yang menghalangi kekuatan api bintang ilahi, sehingga wanita berpakaian hitam itu tetap tidak terluka. Pada saat ini, dia telah menggunakan teknik pelarian dari bumi dan menggali ke dalam lapisan batuan, melarikan diri ke kedalaman inti bumi. Jitiansing mengerutkan kening karena bingung, merasa wanita berpakaian hitam itu agak aneh. Oleh karena itu, dia mengendalikan kekuatan suci dunia dan memadatkannya menjadi telapak tangan raksasa tak terlihat yang mencengkeram wanita berpakaian hitam itu. Desir. Wanita berpakaian hitam itu ditangkap oleh telapak tangan raksasa yang tak terlihat. Dia berjuang sekuat tenaga tetapi tidak bisa melepaskan diri. Dalam sekejap, dia ditangkap dan dibawa kembali ke Jitiansing. Jitiansing memperlihatkan wujud aslinya dan menatapnya dengan tatapan tajam. Dia memakai topeng, sehingga penampilannya tidak terlihat jelas. Hanya dahi dan matanya yang terlihat. Di dahinya yang putih bersih, ada tanda bulan sabit perak.